Suara misterius yang terdengar di sejumlah negara ini benar-benar mengejutkan warga yang mendengarnya. Mereka mencoba mencari asal-muasal suara namun tak pernah menemukannya. Suara misterius itu terdengar di antaranya di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Skotlandia. Di beberapa tempat, warga mendengar suara aneh tersebut mirip dengan suara trompet. Namun di tempat lain, warga mendengar suaranya mirip dengan suara mesin diesel. Banyak peneliti yang ikut penasaran. Satu kesimpulan yang sama ditarik bahwa suara itu tak berasal dari angkasa, melainkan dari dalam bumi. Inilah yang membuat salah satu peneliti bernama David Deming dari Universitas Oklahoma ikut mencari asal-muasal suara. Menurut Deming yang mengajar di jurusan ilmu bumi, suara yang kemudian banyak dinamai dengan sebutan The Hum, banyak dilaporkan pada awal tahun 1970-an di Inggris. Sedangkan di Amerika, laporan baru marak pada tahun 1990-an. Deming menambahkan, The Hum lebih dari sekedar fenomena suara. The Hum mampu berubah menjadi getaran yang bisa dirasakan seluruh tubuh. Bagi manusia yang sensitif, mendengar suara misterius tersebut bisa menimbulkan sakit kepala, pusing, dan sakit di telinga. Ekstrimnya, The Hum bisa mengakibatkan hidung berdarah, bahkan depresi pada pendengar yang sensitif. Untuk benda-benda, The Hum bisa mengakibatkan peralatan elektronik mati dan hidup dengan sendirinya, dan bola lampu pecah tanpa ada penjelasan khusus. Bahkan, The Hum bisa membuat daun yang mati bergoyang sendiri. Namun, penelitian yang dilakukan terakhir menganjurkan, bahwa The Hum berasal dari aktivitas mikroseismik dari ombak lautan yang berbenturan dengan dasar laut. Akibatnya, planet bumi pun bergetar dan menghasilkan suara yang dikenal dengan The Hum tersebut. Orang-orang di belahan dunia menjadi ketakutan, sekaligus penasaran. Sebenarnya, ada suara-suara yang diakini, seperti suara trompet seperti itu, dan membuat menjadi penasaran, asalnya dari manakah ini? Benarkah dari langit atau memang dari dalam bumi? Sebagian orang berkata, apakah ini merupakan pertanda untuk bunyi trompet sangka kala? Kalau berbicara mengenai trompet sangka kala, itu adalah kuasa ilahi. Tetapi, yang kita bicarakan kali ini adalah mengenai fakta ilmiah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga timbul bunyi-bunyi seperti itu. Saya sudah bersama dengan Kepala Lapan, Prof. Thomas Jamaluddin. Prof. Thomas, ini bukan kejadian yang pertama ya. Sudah banyak ketika kita buka YouTube, laporan-laporan, setelah video-video dari berbagai masyarakat di belahan dunia yang mengupload video ataupun suara tersebut. Kalau berbicara mengenai ilmiah, Prof, ini apa sih? Dan bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ya, jadi ini fenomena the home atau katakan dengungan. Itu sudah lama sekali. Dengan era YouTube sekarang, orang makin mudah mengupload kesaksian-kesaksian yang sebenarnya mungkin itu dengungan biasa saja. Hanya karena pengamat atau yang melaporkan ini merasa aneh, yang tidak biasa di wilayah itu, kemudian dianggap sebagai hal yang aneh. Dan demikian banyak informasinya. Yang ada yang memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tadi dikatakan ada yang mempunyai efek-efek tertentu. Itu biasanya bukan sekadar gelombang akustik atau gelombang suara yang biasa kita dengar. Ada gelombang yang frekuensi rendah, yang sebenarnya tidak setiap orang bisa mendengar itu. Tapi orang-orang tertentu bisa mendengarnya dan kadang-kadang sangat mengganggu. Dan di daerah-daerah tertentu, itu suara ini kadang-kadang terus berulang-ulang. Nah ini yang, kalau betul seperti itu, ini menjadi objek pendidikan. Nah ini suara seperti ini ya, Prof ya? Seperti ini atau yang mungkin bisa bermacam-macam. Karena di internet itu, ada yang seperti mesin diesel, ada yang seperti suara jet, ada yang seperti suara angin, ada yang seperti suara gelombang air laut. Macam-macam dilaporkan. Nah itu, yang benar-benar fenomena yang berasal dari alam yang mana, yang memang buatan manusia itu mana, memang sulit di. Ada yang memang betul-betul itu berulang, dan ini menjadi objek penelitian juga ada. Salah satu alasan yang kemudian dilaporkan di jurnal ilmiah juga ada, yang mengatakan itu interaksi antara laut dan dasar laut, yang kemudian menimbulkan gelombang mikro, yang akhirnya menghasilkan suara, tapi gelombang rendah sebenarnya, tidak terlalu tertangkap oleh telinga. Tapi itu menjadi salah satu dugaan yang memang hasil analisis ilmiah. Ada juga yang mengaitkan dengan kemungkinan dari efek peralatan atau perangkat buatan manusia. Seperti apa itu? Katakan ada dari cerobong asap yang kemudian berinteraksi dengan angin, itu juga mungkin menimbulkan suara seperti suara dengungan, suara peluit. Sebagian lagi memang belum bisa dijelaskan apa sesungguhnya. Nah, tetapi yang jelas ketika informasi ini beredar, dan ini bukan hanya di Indonesia, ini asal-usulnya tentu dari negara barat yang kalau kita browsing di internet, sekarang juga ya ikut rame. Tapi itu bukan media-media yang terkenal. Tapi karena ini kemudian menyebar di media sosial, itu kemudian menjadi menarik bagi masyarakat. Baik, kita akan memberikan gambaran tentunya, teori suara langit kepada Anda, pemirsa, melalui apa yang sudah kami tayangkan. Ini ada beberapa teori begitu, dugaan penyebab suara dari langit. Yang pertama gesekan pelat tektonik, kemudian tekanan atmosfer, langsiran kereta api, kegiatan pekerjaan konstruksi, keberadaan alien. Ini berbicara menarik kepada alien, sudah berarti ada keanehan seperti itu ya Prof ya. Kemudian enam, penggunaan senjata khusus berfrekuensi tinggi, dan ketujuh, kedatangan akhir zaman atau kiamat. Ini yang tropes akan kalah itu ya Prof ya. Kita akan membahas poin-poin ini, tapi akan segera kembali usai jeda padiwara berikut ini, pemirsa tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, tadi kami tampilkan beberapa video tentunya dari beberapa negara mengenai suara-suara aneh yang diakini memang seperti suara tropet atau suara-suara tertentu seperti mesin diesel. Dan di sini Prof Thomas, sang ulama juga ingin berkomentar terkait dengan kejadian ini. Kita lihat. Karena pada akhir zaman pas mau kiamat itu ada tiupan trompet ya, sangka kalah dua kali dari Mereka Israfil. Tapi saya punya keyakinan itu tidak. Alasannya kenapa? Pertama, tiupan sangka kalah dari Mereka Israfil itu akan didengar di seluruh dunia. Karena berlaku untuk seluruh dunia. Dan begitu tiupan pertama, semuanya mati. Tiupan kedua, semuanya hidup kembali. Nah ini kan nggak ada yang mati nih. Dan lagi pula, sangka kalah itu akan didahuli oleh tanda-tanda kiamat lain yang besar. Saya lebih cenderung, walaupun tidak bisa menjelaskan secara sain itu suara-suara alam saja. Dari keterangan dari ketua MUI yang memang meyakini bukan trompet sangka kalah begitu ya Prof. Dan begini, selanjutnya kita berpikir mengenai ini kan kebanyakan terjadinya di belahan dunia barat ya Prof. Di Indonesia sendiri rasa-rasanya belum pernah atau kitanya tidak mengetahui sih Prof Thomas? Iya, jadi memang mungkin saja mereka yang sering memperhatikan ini ada yang dianggap aneh, kemudian merekamnya, kemudian menguploadnya. Apalagi sekarang dengan teknologi itu YouTube itu mudah sekali setiap kejadian-kejadian apapun itu bisa diupload di sana. Nah artinya sebenarnya dari informasi ini kalau kita browsing di internet, kejadian ini semakin sering. Jadi terakhir kalau di situs strange sound misalkan suara-suara aneh, itu ada yang mengupload awal MUI ini sudah ada kejadian. Pada saat April juga ada yang mengupload di beberapa daerah seperti di Amerika Serikat, kemudian Australia, seperti itu. Iya, itu memang kita harus pilah juga sih. Kalau yang tadi yang disebut The Home itu atau kan dengungan, itu ada yang memang itu terus berulang dan itu kemudian memang menjadi objek penelitian. Iya. Tapi ada juga yang hanya sesekali terdengar dan itu karena diupload di YouTube itu seolah kejadian yang sering. Baik. Dan ini juga bisa aja sebenarnya sumber-sumber yang bisa ditelusur sebenarnya. Baik, ini kan kalau kita lihat media mungkin memberi namanya sebagai misteri suara dari langit atau suara ini berasal dari langit. Tapi sebenarnya berasal dari langit atau luar angkasa atau memang dari dalam perut bumi atau dari dalam bumi sih? Iya, sekarang kita memilah dululah dari laporan-laporan ini. Kalau yang sesungguhnya itu ada yang sebutnya gelombang rendah yang tidak semua orang bisa mendengar. Tetapi yang banyak di YouTube itu adalah itu memang gelombang suara yang semua orang bisa mendengar keras sekali. Nah, sekarang dengan logika ilmiahnya ada yang mengatakan itu dari langit. Kalau dari langit berarti sebutnya itu dari luar bumi. Tadi ada yang menganggap itu dari alien, dari makhluk luar angkasa. Ini sedikit penyimpang seperti itu ya? Ada yang mempercayai seperti itu, bro? Sekarang kalau apakah betul itu dari langit? Suara itu merambat itu dengan ada medianya, yaitu udara. Jadi kalau itu dari langit, ya tidak mungkinlah ada suara merambat tanpa ada media udara. Jadi bisa dikesampingkan tidak mungkin itu dari luar bumi, suara itu. Kedua, mungkin itu dari dalam bumi. Ya, dalam bumi kalau sampai dengan suara keras itu, itu berarti ada permukaan bumi atau bagian bumi yang bergetar keras. Karena tidak mungkin benda padat itu mengeluarkan suara tanpa adanya getaran. Kalau katakan tadi yang disebut the hum itu gelombang frekuensi rendah, itu mungkin bisa. Dari interaksi antara laut dengan dasar laut atau mungkin interaksi lain, itu gelombangnya rendah. Mungkin getarannya sebagai getaran mikro. Tidak terasa, tetapi menimbulkan suara yang bagi sebagian orang yang peka. Teringannya bisa mendengar, tapi yang kebanyakan orang tidak. Ya, Prof wajar ya, Prof ya. Sebagai makhluk awam, sebagai manusia, ketika mendengar suara itu pasti kita ada rasa ketakutan seperti itu ya. Seketika kita ketakutan, apalagi mendengar suara itu, ini pernah tidak, Prof? Suatu kejadian, setelah ada suara ini, ada kejadian berikutnya yang menyusul. Sepertinya saya tidak mengharapkan ya, misalkan ada bencana seperti hingga pabumi atau yang lain-lain. Pernah ada kejadian seperti itu, Prof? Tahu saya belum-belum ada laporan terkait dengan suara-suara aneh seperti ini ya. Bahwa kemudian ada yang mengait-ngaitkan gempa yogya dengan kemudian ada suara-suara aneh, itu juga apakah betul? Itu dibuktikan. Kemudian juga ini tentang suara itu, ada yang memang bisa itu suara dari alami, interaksi angin dengan kondisi sekitar itu bisa menimbulkan suara degungan atau mungkin sumber-sumber yang lain. Atau mungkin juga dari objek-objek yang buatan manusia, dari kegiatan manusia, dari industri, atau mungkin juga yang bisa jadi itu dari kegiatan-kegiatan penelitian. Segera contoh langsung misalkan, di fasilitas 8 untuk radar atmosfer di Kabupaten Agam di Bukit Kota Tabang, itu ada fasilitas pengamatan atmosfer yang menggunakan suara. Oke. Namanya RAS, jadi Radio Acoustic Sounding System. Itu suaranya seperti suara harimau mengaum, keras sekali. Nah, bagi orang yang tidak pernah tahu ada penelitian terkait dengan atmosfer menggunakan suara itu, itu bisa saja kemudian melaporkan ini ada suara yang aneh. Nah, ini bisa juga di salah satu kejadian itu, sebenarnya itu suara-suara yang biasa yang dari perangkat-perangkat yang dibuat manusia, yang sengaja, yang memang mengeluarkan suara keras seperti itu, tetapi kemudian beberapa orang atau banyak orang tidak mengetahui sumber suara yang sesungguhnya. Baik, kalau memang kita mendengar suara tersebut, bisa dikatakan suara dehem, seperti itu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, Prof. ya, karena ini fenomena alam. Ya, mestinya juga harus dicari juga sumbernya, karena bisa saja itu dari perangkat-perangkat buatan manusia juga. Baik, terima kasih Prof. Thomas Jamaluddin sudah memberikan pencerahan kepada kita semua.